Intro Yo guys, kembali lagi di Opinion Kalau tadi kita udah ngobrol sama perwakilan partai Yang tokohnya udah kode-kode Kita sekarang mau ngobrol sama pengawat politik Untuk mencari tau kira-kira tafsir mana sih yang bener soal kode-kode Pak Prabowo dan Pak Jokowi tadi Nah, kita sekarang mau nyamperin Mas Burhan Muhtadi Dari indikator orang ada di dalam Yuk kita ketok Assalamualaikum Mas Burhan Halo, apa kabar Bro Iman Halo, apa kabar Kita mau ngobrol-ngobrol soal kode-kode politik Kode-kode politik di tahun politik ayat kita mau ngobrol di dalam Nah, kita sekarang udah sama Mas Burhan Muhtadi Kita mau ngomongin soal branding politik Jelang tahun pemilu pada tahun depan Ini Pak Jokowi ini naik motor besar Tiba-tiba agak terlihat lebih galak dibandingkan sebelumnya Ini ada yang mau di rebrand kayak Pak Jokowi ini ya? Ya, yang paling pasti adalah Pak Jokowi sering menampilkan diri sebagai sosok yang dekat dengan anak muda Terutama misalnya ketika memakai chopper, pakai jaket denim Kemudian juga dalam beberapa kesempatan menghadiri acara konser Jadi itu kesan atau branding yang terus-menerus ditanam kepada pemilih Terutama mereka yang berada di bawah usia 40 tahun Dan kebetulan memang secara elektoral Pemilih yang usianya di bawah, terutama di bawah 30 tahun Itu yang memilih Pak Jokowi itu masih kurang banyak dibanding pemilih yang tua Jadi Pak Jokowi struggling di usia pemilih pemula Nah ini yang kemudian coba didekati dengan branding yang secara khusus mendekatkan seorang Jokowi dengan anak muda Nah kalau soal pidato beliau yang kadang-kadang keras itu saya kira sangat situasional Karena kaitannya dengan kritik keras dari seorang Prabowo Jadi bukan branding yang terus-menerus ditanamkan ke memori pemilih Lain dengan yang pertama tadi Dimana Pak Jokowi sangat sistematik menampilkan diri sebagai sosok yang ramah terhadap anak muda Tadi Bro Burhan bilang bahwa gaya Pak Jokowi tadi yang merebranding agar lebih muda Dan akhirnya untuk merebut suara dari anak muda tadi Sampai sekarang sudah ada hasiatnya belum? Atau sudah ada akhirnya bisa menaikan suara Pak Jokowi gitu Nah kalau kita tarik dari 2014 itu sebenarnya sudah ada dampaknya Di 2014 pemilih pemuda kita bisa definisikan usianya di bawah 37 tahun Jadi ini definisi generasi milenial Itu lebih banyak yang memilih Pak Prabowo Sekarang itu sedikit lebih banyak yang memilih Pak Jokowi Meskipun lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan pemilih yang usianya di atas 40 tahun Tingkat keunggulan Pak Jokowi dibanding yang lain jauh lebih kuat Jadi tetap saja Pak Jokowi punya PR di kalangan anak muda Meskipun kalau kita bandingkan kita tarik dari hasil pemilih sebelumnya Jelas ada peningkatan dukungan terhadap Pak Jokowi Nah kalau dulu kan Pak Jokowi ini memang benar-benar dicitrakan dekat sekali dengan rakyat yang sangat humble misalnya Main burung dicamp sangkar misalnya atau kebong gitu kan Benar-benar sederhana banget Tapi kan kalau naik chopper itu kan agak sedikit beda berarti targetnya Tapi apakah itu berarti perlahan-lahan ditinggalkan atau dirasa cukup kuat Sehingga citra dekat sama rakyat ini nggak perlu digas lagi gitu Ya sebenarnya kan Pak Jokowi dengan penampilan dirinya, dengan karakternya, dengan latar belakangnya itu sudah Dengan sendirinya menampilkan diri sebagai sosok yang merakyat Yang tidak membangun batas pemisah antara rakyat dengan seorang pemimpin Jadi Jokowi sendiri itu adalah sebuah jaminan beliau seorang rakyat Yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai presiden Jadi memang di beberapa bulan terakhir itu ada dua sebenarnya Bukan hanya dari sisi citra dekat dengan anak muda Jadi sosok baru, branding baru yang coba ditarget Pak Jokowi Tapi juga Islam Jadi kalau kita lihat misalnya dalam 2 tahun terakhir Terutama Pasca 212 itu Pak Jokowi sering sekali tampil Dengan misalnya ya peci, sarung, kemudian atribut keislaman Termasuk juga mengundang para ulama Itu sesuatu yang beda dengan sebelumnya Sebelumnya itu Pak Jokowi betul-betul tipikal pemimpin yang merakyat Yang bersahaja, yang sederhana Tapi belakangan dia coba melengkapinya gitu ya Dengan sosok yang lebih religius dari sisi penampilan dan kebijakan Maupun sosok yang lebih ramah terhadap anak muda Itu rebranding gitu ya menurut saya ya Lebih tepatnya adalah mencoba mencari branding baru yang sebelumnya Menambah branding mungkin ya Dianggap bukan kekuatan beliau bisa disana Sebaliknya bagi pihak Pak Prabowo Ini kan kalau dari segi trending tadi Mas Burahan bilang Pak Jokowi sekarang mau mencari ceruk baru Tapi kalau Pak Prabowo ini kan sebenarnya agak setia dengan brandingnya ya Tegas, disiplin gitu Dan kemarin ditambah lagi yang bikin kita heboh adalah pada waktu ada video beredar Pak Prabowo diarak Ke bajunya berkelanjang dada gitu Itu memang kalau dari pihak mereka bilang ini kan memang tradisi militer Tapi itu pesan apa yang ingin disampaikan kira-kira kepada publik dengan tanya itu Perbedaan antara dua figur lama ya Figur lama karena kebetulan dua-duanya pernah berkompetisi di 2014 Kalau Pak Jokowi itu coba menambah ceruk baru dengan membuat branding anyar gitu ya Terkait dengan dua segmentasi pemilih yang ingin ditarget Kalau Pak Prabowo terlalu setia dengan branding lamanya Yang menurut saya juga belum tentu berhasil Karena bagaimanapun kalau hanya sekedar menarget segmen pemilih lama Captif lama tanpa menyasar pemilih baru itu merepotkan buat Pak Prabowo untuk memenangkan 2019 Jadi minimal kalau kita lihat pertama Pak Prabowo itu setia menampilkan diri sebagai capres yang maskulin Itu kelihatan sekali Jadi suara yang keras, kritik yang keras meskipun kontennya sebenarnya lagu lama Kemudian juga dengan penampilan yang relatif lebih slim dan militaristik Itu satu penampilan yang sebenarnya merupakan branding lama beliau Yang menurut saya kalau kita gunakan sepenuhnya untuk melawan Pak Jokowi 2019 Terlalu riskan buat Pak Prabowo Pak Prabowo harus menampilkan sosok baru, rebranding baru Yang lama tidak bisa ditinggalkan karena itu adalah kekuatan beliau Tetapi yang baru misalnya sosok humanis seorang Prabowo itu belum pernah atau jarang kita dengar Misalnya ngobrol, justru itu kekuatan Pak Jokowi ya Ngobrol setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sama rakyat Itu yang kita belum lihat dari sosok Prabowo Pak Prabowo itu seperti figur yang betul-betul nggak tersentuh gitu ya sama masyarakat secara umum Sesuatu yang menurut saya bagus karena itu kekuatan Pak Prabowo tapi nggak cukup untuk menangkan pertarungan Oke, jadi nanti menjelang pemilu tahun depan selama setahun kedepan kita bakal disuguhi dengan banyak sekali Kode-kode baru Kode-kode baru, baik kepada mitra politik, kepada lawan politik, juga kepada publik secara keseluruhan Oke, kita nantikan kode-kode baru tersebut makin lama mungkin makin kenceng ya menjelang 2019 Oke, mas Burhan, thank you atas ujarahnya Thank you, mas Mange Thank you, thank you bro Guys, itu tadi opini untuk episode kali ini, sampai jumpa pekan depan, bye-bye Oke, tiga, dua, satu Gua di kiri gitu Hah? Gua di kiri Lo katanya gua di sini Gua di sini Tadi lihat daging gua di kiri Tiga, dua, satu Kita udah... Kata? Tanya gua Gw ya Oke oke Tiga, dua, satu Jadi seperti yang... Jalan Hah? Jalan Jalan dulu apa ngomong? Metro TV, knowledge to elevate